12 hewan khas Amerika Utara, dari reptil hingga mamalia Halo, selamat datang di channel The Discovery Amerika Utara memiliki cakupan area seluas 24.230.000 km persegi Titik tertingginya ialah Gunung Denali di Alaska yang menjulang hingga 6.190 meter di atas permukaan laut Sedangkan titik terendahnya adalah Death Valley di California yang letaknya 86 meter di bawah permukaan laut Selain itu, Amerika Utara memiliki beragam fauna khas Mulai dari reptil, burung, serangga, hingga mamalia Berikut ini 12 hewan khas Amerika Utara versi The Discovery 12. Alligator America Hewan bernama Latin Alligator Mississipiensis ini menghuni rawa-rawa, sungai air tawar, dan danau di bagian Tenggara Amerika Serikat Terutama Louisiana dan Florida Alligator Amerika memiliki panjang 3 meter sampai 4,6 meter untuk jantan dan 2,6 meter untuk putina Berat rata-rata sekitar 360 kg Namun bisa mencapai 450 kg Melansir National Geographic Makanan alami Alligator Amerika adalah ikan, ular, kura-kura, dan mamalia kecil Namun, mengingat sifatnya sebagai predator oportunis Mereka bisa memakan apa saja saat lapar Termasuk bangkai, hewan peliharaan, bahkan manusia Alligator Amerika dapat hidup hingga 35 sampai 50 tahun di alam liar 11. Monster Gila Walau namanya Monster Gila, kadal berbisa yang berasal dari barat daya Amerika Serikat Dan barat laut Meksiko ini mempunyai pergerakan yang lambat Monster Gila bisa tumbuh hingga 60 cm dengan berat 1,3 sampai 2,2 kg Mengingat sifatnya yang lamban, Monster Gila cenderung tidak berbahaya Dan sangat jarang menjadi ancaman bagi manusia Mengutip Tutko, belum ada kematian manusia akibat gigitan Monster Gila sejak tahun 1939 Sayangnya, banyak orang yang terlanjur paranoid Dan berujung membunuh Monster Gila yang mereka temui 10. Tidmos Berumbai Selanjutnya adalah burung titmos berumbai Yaitu burung kicau kecil asal Amerika Utara Panjangnya sekitar 14 sampai 16 cm Dengan berat 18 sampai 26 gram Dan rentang sayap 20 sampai 26 cm Burung ini mudah dikenali dari jambul abu-abu di atas kepalanya Makanan favoritnya adalah buah beri, biji-bijian, kacang-kacangan, buah kecil, serangga, hingga siput Sayangnya, umur titmos berumbai cukup pendek Yaitu 2,1 tahun saja 9. Kolibri berleher rubi Ini adalah kolibri berleher rubi Atau Arcelotus kolubris Burung berparu panjang dengan kepakan sayap 53 kali per detik Mereka menghabiskan musim dingin di Amerika Tengah, Meksiko, atau Florida Lalu bermigrasi ke Kanada dan Amerika Utara di musim panas untuk berkembang pihak Kolibri berleher rubi memiliki panjang tubuh sekitar 7 sampai 9 cm Dengan berat 2 sampai 6 gram Dan rentang sayap 8 sampai 11 cm Panjang tubuhnya 2 cm yang berbentuk lurus dan sangat ramping Makanan utama kolibri berleher rubi adalah nektar bunga Namun selain itu, mereka juga mengonsumsi arthropoda kecil sebagai sumber protein, mineral, dan vitamin 8. Kupu-Kupu Raja Kupu-Kupu Raja dan Naus Plexipus alias Monarch Butterfly Dianggap sebagai kupu-kupu Amerika Utara yang paling terkenal Yang membuatnya mudah dikenali adalah pola hitam, oranye, dan putih pada sayapnya Dengan lebar sayap 8,9 sampai 10,2 cm Ulat Kupu-Kupu Monarch sangat menyukai tanaman milkweed untuk dimakan Namun, milkweed sendiri adalah tanaman beracun Melancir Henderson State University Racunnya yang bernama glikosida adalah pertahanannya supaya hewan tidak memakannya 7. Berang-berang Amerika Di sungai, mungkin kamu akan menemukan berang-berang Amerika Utara Hewan ini merupakan satwa liar nasional yang menjadi simbol resmi Kanada Serta merupakan mamalia resmi negara bagian New York dan Oregon Ini adalah hewan pengerat terbesar di Amerika Utara Dengan berat antara 11 sampai 32 kg Dengan panjang kepala sampai tubuh 74 sampai 90 cm Dan panjang ekor 20 sampai 35 cm Hewan semi-akuatik ini memiliki cakar depan untuk menggali Gigi untuk menggerogoti kulit kayu Serta ekor besar dan datar plus kaki belakang berselaput untuk membantunya berenang 6. Rusa besar Rusa besar, alces-alces atau mus, ialah salah satu hewan khas Amerika Utara Ini adalah spesies terbesar dan terberat dalam keluarga rusa Pejantan dewasa memiliki tanduk lebar yang khas Dijuluki palmateh yang bentuknya seperti tangan terbuka Ada pula yang tanduknya seperti ranting Biasanya, rusa besar tinggal di hutan boreal beriklim sedang di belahan bumi utara Tinggi rata-rata rusa dewasa ialah 1,4 sampai 2,1 meter dari kaki hingga bahu Berat rusa jantan, bul, sekitar 380 sampai 700 kg Dan rusa betina, kou, 200 sampai 490 kg Sedangkan, panjang kepala ke ujung tubuh adalah 2,4 sampai 3,1 meter Dengan panjang ekor 5 sampai 12 cm 5. Armadillo bergaris 9 Hewan bernama ilmiah Dasipus novemcinctus ini mempunyai banyak sebutan Mulai dari armadillo bergaris 9, armadillo 9 pita, hingga armadillo hidung panjang Takupan persebarannya luas, yaitu dari Amerika Utara, tengah hingga selatan Memiliki sifat soliter dan nocturnal Coba tepat, apa makanan hewan ini? Yups! Karena merupakan insektifora, makanannya adalah semut dan rayap Mirip seperti terenggiling ya Sebagai salah satu spesies armadillo terbesar Beratnya sekitar 2,5 sampai 6,5 kg Bahkan ada yang mencapai 10 kg Sedangkan panjang kepala ke tubuh adalah 38 sampai 58 cm Dengan panjang ekor 26 sampai 53 cm Berbeda dengan saudaranya Armadillo 9 pita tidak bisa menggulung tubuhnya menjadi bola Untuk melindungi dirinya dari pemangsa 4. Karibu Karibu adalah hewan khas Amerika Utara Yang masih berkerabat dengan rusakutub Yang berasal dari Eropa Utara dan Asia Tingginya sekitar 4 sampai 5 kaki Atau 120 sampai 150 cm Dari kaki hingga bahu Dan beratnya mencapai 108 sampai 317 kg Hewan ini sering dimanfaatkan untuk menarik kereta luncur salju Khususnya karibu yang sudah dijinakan dan ditomestikasi Sedihnya karibu rentan terhadap kebunahan Perubahan iklim adalah ancaman nyata Karena saat suhu menghangat Penyakit dan parasit bisa menyebar lebih cepat dalam kawanan 3. Serigala Kutub Berikutnya adalah Serigala Artik Yang juga dijuluki sebagai Serigala Putih atau Serigala Kutub Ini merupakan hewan asli kepulauan Queen Elizabeth Kanada Dari pulau Melville hingga pulau Elismer Di habitat aslinya Serigala Kutub memangsa kelinci Artik dan muskok Yaitu hewan besar Miribison Namun, mereka kerap dijumpai memakan karibu, burung, leming, rubah artik, dan terkadang bangkai hewan Meski liar, Serigala Kutub cenderung tidak takut pada manusia loh 2. Ferret berkaki hitam Ferret berkaki hitam merupakan salah satu mamalia paling terancam punah di Amerika Utara Sekaligus satu-satunya spesies ferret asli benua itu Mengutip World With Life Fund WWF Jumlahnya di alam liar hanya sekitar 370 ekor Hewan ini cenderung soliter dan nocturnal Hampir 90% makanannya adalah prairidox Hewan pangerat dan penggali dari genus kinomis Populasi ferret berkaki hitam menurun drastis Akibat wabah silvatik dan penurunan populasi prairidox 1. Beruang Coklat Dan yang terakhir adalah beruang coklat Beruang besar yang ditemukan di Amerika Utara dan seluruh Eurasia Memiliki nama lain beruang grizzly Panjang kepala dan tubuhnya sekitar 1,4 sampai 2,8 meter Dengan tinggi dari kaki kebahu 70 sampai 153 cm Serta panjang ekor 6 sampai 22 cm Saat berdiri Tingginya mencapai 9 kaki atau 2,7 meter Berat rata-rata pejantan sekitar 180 kg Sedangkan petina hanya 135 kg Melansir totko Beruang coklat bisa berlari dengan kecepatan maksimal 56 km per jam Selain itu Kekuatan gigitan beruang coklat mencapai 975 pounds per square inch Dan bisa memecahkan tengkorak dengan mudah Cakar yang panjangnya 3 sampai 5 inci pun tak kalah mematikan Nah, itulah sederetan hewan-hewan khas Amerika Utara yang perlu kamu ketahui Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya Agar kami terus menyajikan video-video menarik lainnya Terima kasih telah menonton Berikut ini Berikut ini 12 hewan khas Amerika Utara versi The Discovery Terima kasih telah menonton